Kalian ingin mengedit video, tapi mungkin tidak ada waktu yang panjang, pulang kerja, gak sempat mungkin ya, saya ada solusinya Terima kasih sudah menonton video ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ya, dan juga jangan lupa like, serta komen dengan ide-ide kreatif kalian Oke, kalian bisa mengedit video dengan mudah, instan, dan tanpa ribet melalui HP Android kalian Dengan aplikasi ini, kalian bisa edit video di HP Android kalian, dimana aja, dan tidak perlu memakan waktu lama Oke, langsung cek videonya Oke, teman-teman, ikuti step by step-nya ya, jangan sampai ada yang terlewat Pertama, kita ke Playstore dulu, untuk download aplikasinya Kita pakai KineMaster Kalian bisa download di Playstore atau di lewat browser Nah, kebetulan saya sudah download Jadi kita masuk saja langsung ke KineMaster-nya Ini tampilan halaman utama KineMaster Kita pilih Kita pilih Proyek kosong Nah, disini Kita Pilih media Nah, setelah itu Kita pilih video atau gambar yang akan kalian edit Saya coba yang Saya akan coba edit yang ini Kita klik videonya Disini ada Gebar gunting ya Untuk memangkas Jika ada bagian yang mungkin Tidak bagus atau Tidak penting bisa kita potong Atau kita buang Nah Yang depan saya potong Yang belakang ini juga akan saya potong Nah, selanjutnya Ada Gempar apa itu Pengangkasan Ini fungsinya untuk Zoom In dan zoom out Jadi Nanti Di tampilan HP kalian Akan terlihat Bisa terlihat Full screen Bisa disesuaikan Dengan yang kalian suka Jika dirasa Sudah cukup Bisa kalian Pijat Tanda Sama dengan tadi ya Nah, begini jadinya Lebih bagus ya Seperti ini Jika video kalian Berbentuk Horizontal Kalian bisa Pakai untuk Menjadikannya fullscreen Selanjutnya Selanjutnya Disini ada Clip grafis Clip grafis ini Fungsinya untuk Memberi Apa ya Seperti judul Di Halaman Pertama Video kalian Disini ada Banyak pilihannya Untuk Efek-efek Judulnya Coba kita Kasih Tulisannya Kita Kita juga bisa Kasih warna Untuk Textnya Jadi Apri Perni Banyak sekali Pilihan untuk membuat Judul disini Previewnya Kita coba Untuk pencerminan Kita bisa Merotasi Selanjutnya Untuk filter warna Disini ada Beberapa mode Yang bisa kalian gunakan Untuk step selanjutnya Penyesuaian warna Disini Kalian bisa mengatur Pencahayaan Kontras Dan ketajaman Gambar Atau Video kalian Amplop volume Amplop volume ini Gunanya untuk Menaikkan Volume Suara Jadi mungkin Jadi mungkin Waktu record Suara kalian Itu lirik Dengan Amplop volume itu Kita bisa Sedikit Menaikkan Filter audio Disini Ini fungsinya untuk Jika kalian ingin Mengubah Suara asli kalian Menjadi Disini Pilihannya Bisa Seperti suara Tupai Robot Robot Suara Perut Dan Modulasi Suara Nah Yang Paling bawah Yaitu Vignite Fungsinya Untuk Memfokuskan Agar Penonton Fokus Ke Area Tengah Disini Juga Ada Suara Berfungsi Untuk Merecord Suara Kalian Tinggal Klik Aja Mulai Otomatis Suara Kalian Akan Terekam Untuk Musik Disini Fungsinya Untuk Menyisipkan Musik Audio Atau Efek Efek Lainnya Kedalam Video Kalian Nah Untuk Untuk Gambar Seperti Rumah Ini Berfungsi Untuk Mendownload Macem Macem Ya Ada Mungkin Tulisan Musik Efek Efek Suara Kalian Bisa Download Disini Tapi Ini Koneksinya Baru Error Ya Jadi Lagi Gak Bisa Tapi Biasanya Bisa Disini Banyak Pilih Ya Jika Yang Dari Bawaan Menurut Kalian Kurang Banyak Kalian Bisa Cari Di Toko Aset Kain Master Ini Oke Selanjutnya Saya Akan Menambahkan Video Satu Lagi Saya Pilih Intro Saja Oke Kita Coba Lihat Nah Titik putih Di Tengah Ini Antara Video Dan Video Yang Lain Ini Berfungsi Untuk Mengisi Transisi Disini Juga Banyak Efek Transisinya Yang Bisa Kalian Pilih Dan Keren Keren Menurut Saya Untuk Angka Yang Ada Di Bawah Video Ini Itu Berfungsi Untuk Mengatur Cepat Atau Lambatnya Efek Berjalan Biasanya Saya Memilih Di Angka 2.0 Biasanya Saya Memilih Angka Kita Lanjut Ke Lapisan Untuk Lapisan Paling Atas Ada Media Media Ini Berfungsi Menambahkan Video Atau Foto Kedalam Video Utama Anda Saya Pilih Icon Subscribe Saya Tambahkan Ke Video Utama Kita Kita Juga Bisa Edit Icon Contohnya Ini Aplikasi Masuk Masuk Saya Animasi Masuk Ada Animasi Keluar Terima Bisa kita atur bentuk-bentuknya. Alpha ini fungsinya untuk seberapa tajam gambar yang akan kalian tambahkan. 100% saja. Filter warna seperti tadi untuk mengatur warna. Ya seperti ini preview-nya. Cukup menarik ya. Untuk selanjutnya kita bisa pakai hamparan. Hamparan disini artinya stiker seperti ini. Mungkin kalian ingin berkreasi menambahkan. Coba saya kasih topi ya. Kita bisa atur warna. Ada dua warna disini. Kita bisa atur warna. Terima kasih. Oke next. Lapisan selanjutnya yaitu text. Kita juga bisa menambahkan text ke dalam video kalian. Contohnya seperti ini. Like. Video ini. Atau. Nama channel kalian. Easy Creator. Kita bisa atur fontnya. Banyak pilihan fontnya. Kalian. Kalian juga bisa download di toko asetnya ya. Di kain masternya. Atau. Kita atur warnanya. Atau. 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 Kita. Atau. Jadi. Kalian secara. selamat menikmati dan writing dan writing ini fungsinya untuk menulis atau menggambar dengan manual jadi kita pilih disini ada icon pencil ada pilihan warnanya contohnya seperti ini ya teman teman kita juga bisa atur animasinya oke coba kita lihat previewnya gimana teman teman bagus kan lumayan untuk segedar edit cepat jika kalian sudah dirasa selesai kalian klik tombol yang ada di pojok kanan atas kita lihat previewnya lagi ini aja segedar contoh ya teman teman kalian bisa lebih berkreasi sendiri setelah semuanya sudah kita klik kita klik videonya kita tekan tombol share ini lalu pilih simpan video ke galeri disini banyak beliannya ya teman teman ada GHD FHD dan HD yang paling rendah SD dan paling rendah lagi kualitas rendah ya biasanya saya yang pilih yang sedengar atau HD terima kasih 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 Terima kasih.